Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung di Universitas Sain dan Teknologi Komputer Salah satu universitas swasta yang ada di kota Semarang Dan yang bercabang di berbagai kota-kota di Jawa Tengah Baik di video ini nanti kita akan mengikuti bersama Perkulian online mata kuliah matematika diskret Silahkan bagi teman-teman semua disini Untuk menyiapkan alat tulis berupa pulpoin Kertas maupun buku Dan juga alat tulis penunjang lainnya Oke disini adalah pertemuan pertama Yang mana nanti akan saya isi dengan perkenalan Dan juga kontrak kuliah Serta pengertian logika posisi Untuk materi sendiri teman-teman bisa download Dili yang sudah saya lampirkan pada siakat Kontrak kuliah logika proposisi Tak kenal maka tak sayang Perkenalkan nama saya Dini Kurniawan Homebase saya ada di Universitas Tekom Silewangi dan Kaliwunguh Kemudian saya berada di program studi sistem komputer Dan ini adalah beberapa mata kuliah yang sering saya ampuh Di antaranya ada matematika diskret Pemrograman berbasis web Pemrograman web client maupun web server Aplikasi pemrograman web dan pemrograman berorientasi objek Bisa memungkinkan nanti di semester depan Jika ada mata kuliah tersebut nanti kita bisa bertemu kembali Oke ini mengenai profil ringkas mengenai saya Saya biasa disebut atau dipanggil dengan Pak Dendi Dan ini profil lengkap saya Domisili saya ada di Kecamatan Bransong, Kabupaten Kendal Dan itu ada email saya Ada dua email yang aktif Yang satu email pribadi yang saya gunakan untuk Perkuliahan juga di Universitas Tekom Yang kedua email dari Universitas Tekom Dan ada juga nomor WA saya bisa Anda catat Namun perlu diingat untuk menghubungi saya Diusahakan di jam dan hari kerja Dan itu ada beberapa riwayat pendidikan saya Mungkin Anda bisa membaca sendiri Karena saya tidak akan menjelaskan ya Nanti menjadi panjang dan lebar Oke itu mengenai profil saya Nah tujuan dari perkuliahan atau pertemuan awal mata kuliah ini Adalah yang pertama Mahasiswa memahami sistem perkuliahan Kemudian mahasiswa memahami sistem penilaian kuliah Karena ada beberapa indikator yang saya gunakan Dalam menyusun ataupun membuat sebuah nilai akhir Dari mata kuliah matematika diskret ini Ataupun mata kuliah yang sering saya ampu Kemudian yang ketiga Mahasiswa mengetahui RPS Atau rencana pembelajaran semester Jadi di dalam satu semester ini Dimulai dari pertemuan yang pertama hari ini Kemudian pertemuan yang kedua di video selanjutnya Pertemuan yang ketiga dan seterusnya Nanti Anda bisa mengetahui pada pertemuan ini Kemudian yang keempat Yang pertama terlebih dahulu Sistem perkuliahan Perkuliahan ini secara full online Artinya Anda tinggal menonton video ini Dan mengerjakan instruksi-instruksi yang diberikan oleh saya Ataupun oleh dosen Misalkan ada kuis ataupun tugas Kemudian juga mungkin Teman-teman juga sudah dijelaskan ya Waktu OSPEC Mahasiswa presensi kehadiran lewat review dari siakat Jadi di setiap pertemuan Jika Anda sudah menonton videonya Silahkan diberikan review Dan selebihnya Menyesuaikan dengan informasi saat OSPEC Karena saya yakin Sudah dijelaskan ketika Anda semua Mendaftar di Universitas TECOM Yang selanjutnya Poin yang kedua Sistem penilaian Di dalam sistem penilaian sendiri Nilai akhir setiap mata kuliah Merupakan nilai gabungan Jadi tugas UTS Dan puas Yang mana masing-masing tugas dan kuis itu adalah 30% UTS 30% Dan puas 40% Nah Jadi teman-teman nanti ketika ada tugas Silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh Karena tugas tersebut nanti juga akan mempengaruhi nilai akhir Nilai dari mata kuliah matematika diskret Begitu juga ketika ada kuis Silahkan nanti teman-teman dikerjakan Begitu juga saat UTS Kerjakan dengan maksimal Dan saat UAS Silahkan kerjakan dengan maksimal Jadi tidak hanya absensi menonton video Absensi menonton video Tidak seperti itu saja Jadi teman-teman harus Mengerjakan tugas Ataupun kuis Mengerjakan UTS Dan juga UAS Sedangkan rencana pembelajaran semester Di dalam satu semester ini Mata kuliah matematika diskret Pertemuan yang pertama Yaitu pertemuan hari ini Kontrak kuliah Dan rencana pembelajaran semester Serta logika proposisi Itu yang akan kita bahas Kemudian nanti di pertemuan yang kedua Kita membahas tautologi Kontradiksi dan ekvivalensi Yang ketiga Disjungsi eksklusif Dan proposisi bersarab Pertemuan yang keempat Varian implikasi dan biimplikasi Pertemuan yang kelima Pernyataan kuantor Pertemuan yang keenam Teori himpunan Dan pertemuan yang ketujuh Operasi himpunan Baru pertemuan kegelapannya Anda mengerjakan Ataupun Anda memasuki Ujian tengah semester Yang mana materinya Anda bisa melihat Dari pertemuan satu Sampai pertemuan yang ketujuh Jadi seluruh materi Dari pertemuan satu Sampai pertemuan tujuh Itu akan keluar Saat UTS Pertemuan sembilan Sistem bilangan Atau bilangan binar Oktal Heksa Dan desimal Dan pertemuan sepuluhnya Aritematika bilangan binar Penjumlahan pengurangan binar Pertemuan sebelas Aritematika bilangan oktal Pertemuan dua belas Aritematika bilangan Heksa Desimal Pertemuan tiga belas Gerbang logika dasar Pertemuan empat belas Aljabar Bolan Rangkaian ekvivalen Dan pertemuan lima belas Tiga nokografi Dengan bilangan binar Dan pertemuan enam belas Anda memasuki ujian Akhir semester Yang mana materinya Saya ambilkan Dari pertemuan setelah UTS Yaitu pertemuan yang ke sembilan Sistem bilangan Sampai pertemuan yang ke lima belas Tiga nokografi Dengan binar Nah itulah Rencana pembelajaran semester Selama satu semester ke depan Selama enam belas kali pertemuan Di dalam mata kuliah matematika diskret Anda akan mendapatkan Poin-poin seperti Yang saya sampaikan barusan Oke kita mulai dari Yang pertama Logika Proposisi Mungkin ini asing Bagi teman-teman Atau bahkan ini sudah familiar Dengan teman-teman semua Logika proposisi Ada yang tahu? Apakah logika proposisi itu? Nah kalau kita lihat Definisinya dari satu kata Yaitu Logika terlebih dahulu Ini berasal dari Kata Yunani Yunani kuno Yaitu logos Yang berarti hasil Pertimbangan akal pikiran Yang diutarakan lewat kata Dan dinyatakan dalam bahasa Nah Itu definisi Dari logika Jadi Dia berasal dari Yunani kuno ya teman-teman Akal pikiran yang diutarakan Lewat kata Bisa Bisa dinalar Bisa di logika Jadi kata-katanya Ataupun Susunan katanya itu Nanti dapat Menimbulkan Ataupun dapat Di logika Dapat dinalar Masuk akal Nah Ada suatu Ada suatu Ada suatu pernyataan Nanti Contoh-contohnya Ada suatu kalimat Ada suatu pernyataan Yang mana nanti Kita tentukan Apakah dia dapat Dinalar Apakah dia dapat Masuk akal Dapat dikategorikan Sebagai masuk akal Atau tidak Ya Oke itu Pengertian dari logika Sedangkan Proposisi sendiri Pernyataan Ataupun kalimat Deklaratif Yang Bernilai benar Saja Atau Salah Saja Tapi Tidak Keduanya Teman-teman Paham Mengenai kalimat Ada kalimat Pernyataan Ada kalimat Perintah Ada kalimat Tanya Dan juga Masih banyak lagi Kalimat-kalimat Yang lain Nah Kalimat Pernyataan Jadi Yang Menyatakan Sesuatu Nah Pernyataannya Tersebut Dia membawa Informasi Yang Bernilai Benar Saja Ataupun Salah Saja Jadi Sudah Jelas Disana Pernyataannya Misalkan Ibu Kota Jawa Tengah Ada Di Semarang Dia Sudah Jelas Pernyataan Tersebut Yang Barusan Saya Ucapkan Itu adalah Pernyataan Yang Membawa Informasi Dengan Nilai Kebenaran Yaitu Benar Jadi Pernyataan Yang Memiliki Arti Benar Atau Salah Jadi Salah Satunya Tidak Keduanya Itu disebut Sebagai Proposisi Nah Meskipun Pernyataan Tersebut Bernilai Salah Contohnya Ibu Kota Jawa Tengah Ada Di Solo Nah Kata Kalimat Yang Barusan Saya Ucapkan Itu Juga Termasuk Proposi Proposisi Dengan Nilai Kebenaran Yaitu Sesalah Nah Jadi Proposisi Itu adalah Suatu Pernyataan Yang Bernilai Benar Saja Atau Salah Saja Tidak Keduanya Oke Bagi Yang Masih Bingung Nanti Ada Contohnya Nah Dalam Proposisi Disini Umumnya Dia Digunakan Ataupun Menggunakan Huruf Kecil Ataupun Untuk Meringkasnya Sebagai Variable Biasanya P G R S T Dan Seterusnya Contoh Proposisi Proposisi P Berbunyi Hasil Perkalian 3 Dan 6 Adalah 18 Kalau Teman-teman Lihat Disana Itu Adalah Semacam Atau Suatu Pernyataan Dengan Nilai Kebenaran Apa Teman-teman Hasil Perkalian 3 Dan 6 Adalah 18 Dengan Nilai B Benar Jadi P Itu Termasuk Proposisi Oke Contoh Yang lain Hi Sekarang Proposisi Hi Berbunyi Semua Bilangan Prima Adalah Bilangan Genjil Apa Iya Bilangan Prima Itu Bilangan Genjil Enggak Semua Bilangan Prima Itu Bilangan Genjil Dua Bilangan Genap Tapi Termasuk Kedalam Bilangan Prima Jadi Pernyataan Hi Atau Proposisi Hi Ini Bernilai Sasalah Sampai Sini Apakah Bisa Dipahami Ya Saya Harap Teman-teman Bisa Memahaminya Kemudian Contoh Lagi Pernyataan Pernyataan Atau Proposisi R Berbunyi 12 Ditambah 5 Lebih Besar Daripada 16 Kalau Kita Selesaikan Masalah Ini Ataupun Kita Uraikan 12 Ditambah 5 Berarti 17 17 Ditambah 16 Eh Maaf 17 Itu Lebih Besar Daripada 16 Nah Jadi Proposisi R Ini Bernilai Benar Nah Contoh Lagi Proposisi S Besi Adalah Benda Cair Kalau Anda Membayangkan Suatu Besi Itu Benda Cair Pasti Anda Sudah Mengetahui Bahwa Proposisi S Itu Bernilai Salah Ya Jadi P R Dan S Itu Merapakan Suatu Pernyataan Proposisi Tadi Definisinya Suatu Pernyataan Yang Bernilai Benar Saja Atau Salah Saja Tidak Keduanya Ataupun Tidak Ambigu Baik Saya Lanjutkan Yang Tidak Memenuhi Proposisi Atau Kebalikan Dari Proposisi Atau Kita Sebut Sebagai Bukan Proposisi Adalah Jenis Kalimat Yang Belum Mengetahui Kebenarannya Sehingga Untuk Menentukan Benar Atau Salahnya Kita Perlu Pengamatan Lebih Lanjut Contoh Dari Bukan Proposisi Adalah Suatu Kalimat Capek D Ada X 2 Min 5X Plus 4 Itu Lebih Besar Daripada 0 Ini Tidak 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 Dikatakan Sebagai Proposisi Karena Yang pertama Dulu Capek D Dia Tidak Memiliki Nilai Kebenaran Yang Pasti Benar Atau Salah Ini Hanya Kalimat Pengungkapan Bukan Pernyataan Kemudian Yang kedua X 2 Min 5 X Plus 4 Lebih Besar Daripada 0 Nah Pernyataan Ini Bisa Bernilai Benar Dan Juga Bisa Bernilai Salah Nah Jadi Kita Harus Menentukan Ataupun Kita Perlu Pengamatan Lebih Lanjut Untuk Mengetahui Apakah X 2 Min 5 X Plus 4 Lebih Besar Daripada 0 Itu Benar Atau Salah Jadi Disini Dikatakan Sebagai Bukan Proposisi Nah Jadi Kalimat Ini Bisa Menjadi Proposisi Setelah Diketahui Nilai X Dan Nilai X Yang Ada Di 2 Dan X Yang Ada Di 5 Contoh Lain 2X Plus 5 Kurang Dari 18 Ini Juga Bukan Proposisi Karena Dia Masih Ambigu X Ini Kalau Bernilai 1 Pernyataan Ini Menjadi Proposisi Dengan Nilai Kebenaran Yaitu Benar Ya Kalau Nilainya 1 2 Kali 1 2 Ditambah 5 Berarti 7 7 Kurang Dari 18 Berarti Bernilai Benar Tapi Kalau X Ini Bernilai 10 Yaitu Berarti 20 Ditambah 5 Artinya 25 Kurang Dari 18 Pernyataan Ini Bernilai Salah Nah Karena Hal tersebut Maka 2X Plus 5 Kurang Dari 18 Ini Dikatakan Sebagai Bukan Proposisi Dia Harus Melakukan Pengamatan Lebih Lanjut Harus Diketahui Dulu Berapa Nilai X Biar Dia Bisa Diketahui Ataupun Bisa Dikategorikan Sebagai Pernyataan Proposisi Selanjutnya Mahasiswa Mahasiswi Universitas Stakeform Keren Semua Ini Juga Bukan Proposisi Kenapa Bukan Proposisi Karena Ada Disana Kata Keren Semua Nah Ini Merupakan Suatu Indikator Yang Tidak Memiliki Parameter Oke Menurut Saya Mungkin Mahasiswa Mahasiswi Universitas Stakeform Itu Keren Keren Semua Menurut Saya Menurut Pak Dindi Tapi Belum Tentu Menurut Dosen Lain Ataupun Menurut Mahasiswa Yang Lain Itu Belum Tentu Mengatakan Bahwa Mahasiswa Mahasiswi Universitas Stakeform Itu Keren Semua Jadi Pandangan Menurut Saya Dengan Orang Lain Ataupun Menurut Kita Dan Orang Lain Itu Bisa Berbeda Beda Jadi Seperti Keren Kemudian Tinggi Cantik Ganteng Kaya Miskin Nah Itu Bisa Dikatakan Sebagai Bukan Proposisi Dia Tidak Memiliki Parameter Yang Jelas Namun Hal-hal Tersebut Ya Keren Semua Cantik Ganteng Kaya Miskin Tinggi Pendek Hitam Putih Dan Juga Yang Lainnya Itu Bisa Menjadi Kalimat Proposisi Tapi Harus Melalui Pengamatan Lebih Lanjut Jadi Disurvai Seluruh Mahasiswa Universitas Tekom Ataupun Stakeholder Yang terlibat Disitu Disurvai Dimintai Persetujuan Setuju Enggak Kalau Mahasiswa Universitas Tekom Itu Dikatakan Sebagai Mahasiswa Yang Keren Semua Setuju Enggak Dikasih Kuisoner Setuju Enggak Kalau Pemuda Itu Ataupun Mahasiswa Itu Dikatakan Sebagai Mahasiswa Yang Cantik Nah Stakeholder Yang Terlibat Harus Dimintai Persetujuan Setuju 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 Kalau Semuanya Setuju Baru Bisa Dikatakan Bahwa Pernyataan Mahasiswa Dengan Nama A Adalah Mahasiswa Yang Cantik Nah Jadi Teman-teman Jangan Bingung Kalimat Proposisi Adalah Kalimat Yang Sudah Memiliki Nilai Benar Atau Salah Saja Sedangkan Kalimat Yang Belum Memiliki Nilai Benar Dan Salah Itu Adalah Kalimat Bukan Proposisi Kalimat Bukan Proposisi Bisa Menjadi Kalimat Proposisi Jika Sudah Melalui Pengamatan Lebih Lanjut Nah Itu Definisi Dari Proposisi Dan Bukan Proposisi Oke Sekarang Kita Bermain Terlebih Dahulu Ada Suatu Pernyataan Gajah Lebih Besar Daripada Tikus Silahkan Teman-teman Cermati Kalimat Atau Pernyataan Gajah Lebih Besar Daripada Tikus Nah Pertanyaannya Apakah Ini Sebuah Pernyataan Nah Kalau Teman-teman Ingin Menjawab Silahkan Di Pause Dulu Video Ini Dan Coba Dijawab Di Dalam Hati Apa Jawaban Anda Jawabannya Adalah Iya Karena Kalimat Tersebut Merupakan Kalimat Pernyataan Contoh Lain Selain Kalimat Pernyataan Apalagi Kalimat Perintah Yang Biasanya Ada Tanda Serunya Kalimat Tanya Yang Ada Tanda Tanyanya Dan Juga Kalimat Yang Lain Ya Oke Kalau Saya Tanya Apakah Ini Sebuah Proposisi Oke Silahkan Kalian Menjawab Di Pause Dulu Nanti Kalau Sudah Ada Jawaban Bisa Dipelai Ulang Apakah Ini Sebuah Proposisi Gajah Lebih Besar Daripada Tikus Tadi Definisi Dari Proposisi Adalah Pernyata Pernyata Yang Sudah Memiliki Nilai Kebenaran Benar Atau Salah Tetapi Tidak Keduanya Gajah Lebih Besar Daripada Tikus Benar Dia Pernyataan Tersebut Benar Berarti Ini adalah Sebuah Proposisi Dia Memiliki Nilai Kebenaran Oke Apakah Ini sebuah Proposisi Iya Apa Nilai Kebenaran Dari Proposisi Ini Oke Tentunya Nilainya Adalah Benar Karena Gajah Memang Lebih Besar Daripada Tikus Anda Pernah Menjumpai Gajah Yang Ukurannya Lebih Kecil Daripada Tikus Ya Oke Lanjut Permainan Yang Kedua 200 Maaf 520 Kurang Dari 111 Apakah Ini sebuah Pernyataan Paus Dulu Bagi Yang Mau Menjawab Oke Jawabannya Adalah Iya Itu Adalah Sebuah Pernyataan Apakah Ini sebuah Proposisi Paus Dulu Videonya Baik Jawabannya Adalah Oke Kita Lihat Dulu 200 520 Kurang Dari 111 Salah Pak Yang Benarkan Lebih Besar Dari 200 520 Itu Lebih Besar Dari 111 Definisi Dari Proposisi Tadi Adalah Suatu Pernyataan Yang Memiliki Nilai Kebenaran Benar Atau Salah Nah Meskipun Dia memiliki Arti Atau Nilai Kebenaran Salah Ya Seperti Contoh Yang Ada Disini 520 Kurang Dari 111 Itu Nilainya Salah Tapi Pernyataannya Sudah Jelas Dia Memiliki Nilai Kebenaran Yaitu Salah Oh Berarti Dia bisa Dikategorikan Sebagai Proposisi Oke ya Maksud ya Apakah nilai Kebenarannya Ya Salah Meskipun Nilai Kebenarannya Salah Dia Dikategorikan Sebagai Proposisi Karena Definisi Dari Proposisi Adalah Pernyataan Yang Memiliki Nilai Benar Saja Atau Salah Saja Baik Mari kita Lihat Permainan Selanjutnya Y Lebih Besar Daripada 5 Apakah Ini Sebuah Pernyataan Ya Itu Sebuah Pernyataan Apakah Ini Sebuah Proposisi Kalau kita Lihat Pernyataan Tersebut Berbunyi Y Lebih Besar Daripada 5 Nilai Kebenarannya Apa Ini Benar Atau Salah Ya Kita Tidak Tahu Ini Masih Ambigu Masih Merakukan Y Berapa Kalau Y Satu Ya Nilainya Salah Kalau Y Sepuluh Ya Nilainya Benar Oke Jadi Ini Masih Ambigu Berarti Apakah Ini Sebuah Proposisi Jawabannya Adalah T Tidak Nilainya Masih Ambigu Nilai Kebenaran Dari Pernyataan Y Lebih Besar Daripada 5 Itu Bergantung Pada Y Tapi Nilai Y Tidak Dijelaskan Di Sana Tidak Disebutkan Tidak Ditentukan Pernyataan Jenis Ini Kita Bisa Sebut Sebagai Fungsi Proposisi Atau Kalimat Terbuka Ataupun Yang Kita Pelajari Tadi Yaitu Bukan Proposisi Paham Ya teman-teman Baiklah Saya yakin Anda semua Paham Karena Anda semua Pinter-pinter Permainan lagi Sekarang Tahun 2003 Dan 1999 Kurang dari 5 Apakah ini Sebuah Pernyataan Pause dulu Kalau yang Mau menjawab Oke Jawabannya Adalah Iya Itu Merupakan Pernyataan Apakah ini Sebuah Proposisi Sekarang Tahun 2003 Dan 1999 Kurang dari 5 Kalau kita Lihat Pernyataan Tersebut Memiliki Arti Yang Yang Salah Sekarang Tahun Sudah Lebih Dari 2021 Dan 99 Itu Juga Lebih Besar Daripada 5 Oke Ini Pernyataan Yang Salah Nah Berarti Dia sudah Jelas Dia memiliki Arti Yang Salah Dia Berarti Sebuah Proposisi Apa Nilai Kebenarannya Salah Ya Karena Sekarang Tidak Tahun 2003 Dan 99 Itu Lebih Besar Daripada 5 Jadi Nilai Kebenarannya Adalah Salah Itu Mengenai Permainan Dan Masih Ada Lagi Pernyataan Tolong Untuk Tidak Tidur Selama Kuliah Nah Ini Saya Yakin Ada Beberapa Dari Mahasiswa Yang Menonton Video Ini Yang Sedang Belajar Di Pertemuan Pertama Ini Sambil Tiduran Dan Sekarang Langsung Duduk Dan Senyam Senyum Oke Pernyataan Tolong Untuk Tidak Tidur Selama Kuliah Atau Kalimat Tolong Eyo Tadi Saya Katakan Selain Pernyataan Ada Kalimat Permohonan Atau Kalimat Perintah Ada Kalimat Tanya Nah Kalau Ada Tanda Serunya Berarti Kalimat Kalimat Perintah Atau Permohonannya Jadi Dia Bukan Kalimat Pernyataan Nah Apakah Ini Sebuah Pernyataan Jawabannya Berarti Tidak Nah Ini Adalah Sebuah Permintaan Permohonan Ya Perintah Apakah Ini Apa Ini Sebuah Proposisi Nilainya Apa Ini Tolong Untuk Tidak Tidur Selama Kuliah Benar Atau Salah Ambigu Ya Ambigu Oke Tapi Jawabannya Bukan Karena Nilai Kebenarannya Ini Bukan Proposisi Karena Hanya Pernyataan Yang Bisa Menjadi Proposisi Jadi Kalimat Perintah Kalimat Permintaan Kalimat Tanya Itu Tidak Bisa Menjadi Proposisi Teman Teman Nah Jadi Hanya Pernyataan Sajalah Yang Bisa Menjadi Sebuah Proposisi Tapi Belum Tentu Pernyataan Itu Menjadi Proposisi Belum Tentu Tapi Kalau Proposisi Itu Sudah Pasti Pernyataan Kenapa Demikian Karena Pernyataan Bisa Juga Memiliki Nilai Yang Ambigu Contohnya Tadi 5 Lebih Besar Daripada Y Nilai Y Berapa Masih Ambigu Itu Merupakan Suatu Pernyataan Tapi Bukan Proposisi Nah Tapi Kalau Sudah Proposisi Berarti Dia memiliki Nilai Kebenaran Baik Salah Maupun Benar Nah Dia Sudah Otomatis Menjadi Pernyataan Karena Hanya Pernyataan Yang Bisa Menjadi Proposisi Ya Dipulat Balik Intinya Contoh Lagi X Kurang Dari Y Jika Dan Hanya Jika Y Lebih Besar Daripada X Tambah Serumit Ya X Kurang Dari Y Jika Dan Hanya Jika Y Lebih Besar Daripada X Apakah Sebuah Pernyataan Jelas Dia Pernyataan Nah Apakah Diproposisi Silahkan Dipaus Dulu Bagi Yang Menjawab Baik Kalau Tadi Kita Contohnya Ada X Kurang Dari 5 X Kurang Dari 99 X Tidak Dijelaskan Kalau Disini X Kurang Dari Y Jika Dan Hanya Jika Y Lebih Besar Daripada X Coba Teman Teman Tanamkan Suatu Nilai Di Variable X Dan Variable Y Tanamkan Suatu Nilai Jika X Di Awal Sini Bernilai 1 Berarti X Yang Di Belakang Juga Bernilai 1 Karena Dia Satu Kalimat X X Mewakilkan 1 Angka 1 Nilai Y Juga Mewakilkan 1 Nilai Jadi Dia Jelas Sekali X Kurang Dari Y X Kalau Kita Ibaratkan 1 Y Berarti 2 Jika Dan Hanya Jika 2 Lebih Besar Daripada 1 Jelas Dia Sangat Jelas Berarti Ini Memerupakan Suatu Proposisi Kalau Tadi X Kurang Dari 4 X Kurang Dari 10 X Nggak Dijelaskan Nilainya Berapa Tapi Disini Meskipun Dia Tidak Dijelaskan Secara Langsung Secara Gambelang X 1 2 3 4 5 1 Tapi Secara Tidak Secara Langsung X Dan Y Sudah Dijelaskan X Kurang Dari Y Tapi Y Lebih Besar Daripada X Nah Pernyataan Ini Memiliki Nilai Benar Nilai Kebenar Itu Benar Ya Alasanya Karena Nilai Kebenarannya Tidak Bergantung Harga Spesifik X Maupun Y Kalau X Diisi 10 Y Diisi 1 10 Kurang Dari 1 Jika Dan Hanya Jika 1 Lebih Besar Daripada 10 Nilainya Berarti Salah Nilai Kebenarannya Oke Tadi Definisi Proposisi Kan Pernyataan Yang memiliki Nilai Salah Saja Atau Benar Saja Nah Karena Disini Ini merupakan Suatu Pernyataan Yang bernilai Benar Maka Dia merupakan Suatu Proposisi Dan nilai Kebenarannya Adalah Benar Oke Sudah Sudah Selesai Permainannya Contoh Semua Pernyataan Di bawah Ini Adalah Suatu Proposisi 13 Adalah Bilangan Ganjil 13 Adalah Bilangan Ganjil Ini Nilai Kebenarnya Yaitu Benar Soekarno Adalah Alumnus UGM Nah Karena Soekarno Itu Memang Lulusan UGM Jadi Ini Bernilai Benar 1 Ditambah 1 Sama Dengan 2 Benar Ya Nilainya Jadi Dia Proposisi 8 Lebih Besar Dari Akar Kuadrat Dari 8 Ditambah 8 Oke 16 Itu Diakarkan Diakar Kuadratkan Dengan Kemudian Dibandingkan Dengan 8 Ya Hasilnya 8 8 8 Sama Dengan 8 Hari Ini Adalah Hari Rabu Nah Pernyataan Ini Tergantung Nanti Teman Teman Melihat Videonya Hari Apa Ya Ini Sebenarnya Perlu Perlu Penindakan Lebih Lanjut Ataupun Tergantung Nanti Teman Teman Melihatnya Pas Hari Apa Bisa Bisa Bernilai Benar Bisa Bernilai Salah Sebenarnya Kalau Waktunya Tidak Rel Time Seperti Ini Saat Video Ini Dibuat Saya Mengisalkan Mengerjakannya Ataupun Membuat Video Ini Hari Senin Sedangkan Teman Teman Mengerjakannya Hari Atau Melihatnya Hari Rabu Nah Mungkin Saja Di Tempat Saya Bernilai Salah Tapi Di Tempat Anda Bernilai Benar Jadi Yang E Ini Sebenarnya Masih Ambigu Karena Materi Ini Biasanya Saya Gunakan Untuk Mengajar Kelas Offline Jadi Langsung Ketemu Di Kelas Jadi Pengertian Saya Dengan Mahasiswa Itu Sama Kalau Ini Kan Bisa Teman Teman Melihatnya Hari Selasa Hari Rabu Hari Kamis Tergantung Teman Teman Ingin Belajar Di Hari Apa Yang E Berarti Khususus Dia Masih Ambigu Dan F Untuk Sembarang Bilangan Bulat N Lebih Besar Dari 0 Maka 2N Adalah Bilangan Genap Nah Itu Juga Suatu Pernyataan Proposisi Nah Dicoba Aja Teman Teman N Di Isi 1 Lebih Dari 0 Berarti Kan Lebih Dari Sama Dengan 0 Bisa 0 Bisa 1 2 1 Dikali 2 Sama Dengan 2 Atau 2 Dikalikan 1 Sama Dengan 2 2 Dikali 2 Sama Dengan 4 2 Dikali 3 Sama Dengan 6 Jadi Ini Pernyataan Ini Berilai Benar X Y Sama Dengan Y Plus X Untuk Setiap X Dan Y Bilangan Real Nah Ini Juga Pernyataan Proposisi Dengan Nilai Kebenaran Yaitu Benar Contoh Yang Kedua Semua Pernyataan Dibawah Ini Bukan Proposisi Jam Berapa Kereta AP Argo Bromo Tiba Digambir Dia Bukan Proposisi Karena Dia Merupakan Suatu Kalimat Tanya Bukan Pernyataan Tadi Hanya Pernyataan Yang Bisa Menjadi Proposisi Kemudian Yang Kedua Isilah Gelas Tersebut Dengan Air Ini Adalah Kalimat Perintah Atau Permintaan Bukan Pernyataan Jadi Otomatis Dia Tidak Bisa Menjadi Proposisi Yang Tidak Bisa Yang Ini Tidak Bisa X Plus 3 Sama Dengan 8 Ya X Masih Ambigu Berapa Nilainya Jadi Dia Tidak Bisa Dikategorikan Sebagai Proposisi Meskipun Yang C Ini Dia Adalah Suatu Pernyataan X Plus 3 Sama Dengan 8 Itu Adalah Pernyataan Tapi Nilainya Masih Ambigu Benar Atau Salah Jadi Dia Bukan Proposisi Yang D X Lebih Besar Dari Pada 3 Sama Dengan Yang C X Nilainya Berapa Masih Ambigu Jadi Dia Bukan Proposisi Nah Kesimpulannya Proposisi Itu Adalah Kalimat Berita Atau Pernyataan Kalimat Yang Membawa Informasi Bukan Kalimat Tanya Bukan Kalimat Perintah Atau Permohonan Kemudian Kita Bisa Mengkombinasikan Proposisi Mengkolaborasikan Menggabungkan Ada Pernyataan P Dan H Misalkan Kita Nanti Bisa Gabungkan Dengan Penghubung Konjungsi Atau Konjunction Kata Gantinya Yaitu Dan P Dan V Notasinya Seperti Ini Seperti Huruf V Tapi Terbalik Itu Penghubung Yang Pertama Kemudian Penghubung Yang Kedua Disjungsi Atau Disjunction Kata Hubung Yaitu Atau Yang Pertama Dan Yang Kedua Adalah Atau Notasinya Adalah Kebalikannya Dari Konjungsi Seperti Huruf V Kemudian Yang Ketiga Ada Ingkaran Atau Negasi Dari P Menjadi Tidak P Misalkan Dari Hujan Menjadi Tidak Hujan Misalkan Dari Libur Menjadi Tidak Libur Nah Notasinya Seperti itu Seperti huruf Simbol Landai Garis Melengkung Nah P dan H ini Disebut Sebagai Proposisi Atomik Jadi Kalau P itu Sendiri H nya Itu Sendiri Itu Disebut Sebagai Proposisi Atomik Atau Pernyataan Tunggal Proposisi Tunggal Sedangkan Kombinasi P Dan H Ataupun P Atau H Ini yang sudah Digabung Itu disebut Proposisi Majemuk Misalkan Sudah Digabung Jadi Lebih dari Satu Proposisi Itu Disebut Proposisi Majemuk Jumlahnya Nggak Cuma Dua Tapi Nanti Bisa Digabung Menjadi Tiga Empat Lima Dan Seterusnya Contoh Contoh Yang ketiga Diketahui Proposisi Proposisi Berikut Nah Misalkan Proposisi P Berbunyi Hari ini Hujan Sedangkan Proposisi H Murid-murid Diliburkan Dari Sekolah Enak Sekali Hujan Langsung Libur Oke Kita Gabungkan Dua Pernyataan Tersebut Dengan Kata Hubung Konjunsi Yaitu Kata Gantinya Dan P Dan H Hari ini Hujan Dan Murid-murid Diliburkan Dari Sekolah Oke Jadi P Tinggal Kita Tulis Saja Disini Ini P Dan Ini Adalah Kri Ini Kata Hubungnya Dan Nah Cukup Mudah Sekali Kalau Menggunakan Penghubung Disjungsi Berarti Kata Gantinya Adalah A Atau Ya Ini Atau Ini Konjungsi Ini Disjungsi Oke ya Gak susah Nulisnya Dengan Mos ya Terus Kalau Yang Negasi Tadi Contohnya Nah Misalkan Negasi P P P nya Itu Tadi Berbunyi Hari ini Hujan Berarti Negasi P Tidak Benar Hari ini Hujan Atau Hari ini Tidak Hujan Ya Jadi Bisa Yang Atas Bisa Yang Bawah Namun Biasanya Kalau Yang Atas Ini Tidak Benar Bahwa Atau Tidak Benar Ini Biasanya Dikasih Dalam Kurung Jadi Seperti Ini Kalau Ada Dalam Kurungnya Itu Tidak Benar Atau Tidak Benar Bahwa Hari Ini Hujan Terus Kalau Bunyinya Gimana Gira Gira Coba Di Paus Dan D Jawab Dalam Hati Baik Hinya Tadi kan Murid-murid Diliburkan Dari Sekolah Kalau Ingkaran Hi Atau Negasi Hi Berarti Tinggal Diselipkan Kata Tidak Saja Ya Disini Dikasih Kata Tidak Atau Bukan Sama Saja Tinggal Disesuaikan Tapi Disini Yang Cocok Adalah Tidak Murid-murid Tidak Diliburkan Dari Sekolah Murid-murid Bukan Diliburkan Dari Sekolah Ya Kan Tidak Pas Kita Menyesuaikan Saja Kata Gantinya Tidak Atau Bukan Tapi Lebih Tepat Yang Mana Ini Mengenai Contoh Yang Ketiga Contoh Yang Kempat Diketahui Proposisi P Pemuda Itu Tinggi P Pemuda Itu Tampar Diatakan Dalam Bentuk Simponik Nah Sekarang Teman-teman Coba Menjawab Pemuda Itu Tinggi Dan Tampar Ya Pemuda Itu Tinggi Dan Tampar Nah Pernyataannya Tadi Diketahui Pemuda Itu Tinggi Berarti Oke Ini P Penghubunya Dan Berarti Konjungsi Yang Lancip Ke atas Yang Naik Ke atas Dan Tampar Berarti Sama Saja Pemuda Itu Tinggi Dan Pemuda Itu Tampar P Konjungsi Hi Ya Contoh Yang Kedua Pemuda Itu Tinggi Tapi Tidak Tampar Pemuda Itu Tinggi Berarti P Tapi Tapi Ini Apa Dan Atau Persamaan Katanya Dan Maupun Atau Oke Tidak Tampannya Berarti Ingkaran Hi Penghubunya Apa Konjungsi Atau Disjungsi Ya Yang Benar Adalah Konjungsi Tetapi Coba Lihat Di Persamaan Kata Antara Dan Itu Sinonimnya Apa Kemudian Tetapi Sinonimnya Apa Yang C Pemuda Itu Tidak Tinggi Maupun Tampan Pemuda Itu Tidak Tinggi Dan Juga Tidak Tampan Kalau Kita Alihkan Kedalam Kalimat Lain Pemuda Itu Tidak Tinggi Dan Pemuda Itu Tidak Tampan Berarti Ingkaran P Konjungsi Ingkaran Hi Pemuda Itu Tidak Tinggi Dan Tidak Tampan Yang D Tidak Benar Bahwa Pemuda Itu Pendek Atau Tidak Tampan Tidak 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 Benar Berarti Ada Ingkaran Di Luar Kurung Pemuda Itu Pendek Berarti Ingkaran P Disjungsi Ingkaran Hi Ya Kalau teman-teman ingin menjawab Coba Di Pause Dulu Ya Dan Jawabannya Yang benar Ini Ingkaran Ingkaran P Disjungsi Ingkaran Hi Yang E Pemuda Itu Tinggi Atau Pendek Dan Tampan Ayo Dibolak Balik Bingung Enggak Ini Pemuda Itu Tinggi Berarti P Lihat Ada Koma Disana Berarti P Ini Berdiri Sendiri Yang Pendek Dan Tampan Itu Digabung Pendek Dan Tampan Berarti Ingkaran P Konjungsi Hi Ya Coba Dipaus Dulu Ditulis Dulu Jawabannya Apa Yang Benar Baik Dan Jawabannya Adalah Seperti Ini P Disjungsi Ingkaran P Konjungsi Hi P Yang Awal Dibisah Karena Disini Ada Komanya Kalau Komanya Dibagian Setelah Pendek Berarti Penutup Atau Yang Di Dalam Kurungnya Berarti Yang Sini Ya Nah Misalkan Tanda Komanya Disini Tidak Benar Bahwa Pemuda Itu Pendek Maupun Tampan Berarti Ada Ingkaran Di Luar Kurung Tidak Benar Pemuda Itu Pendek Ingkaran Kurung Buka Ingkaran P Maupun Tampan Berarti Ingkaran Hi Ya Konjungsi Ingkaran Hi Nah Teman Teman Jangan Bingung Ya Dengan Kata Maupun Jadi Kata Maupun Itu Istilahnya Dia Nilainya Itu Sama Dengan Sebelumnya Tidak Tidak Benar Bahwa Pemuda Itu Pendek Maupun Tampan Jadi Tidak Pendek Pemuda Itu Pendek Dan Tidak Tampan Kata Ganti Ataupun Sinonim Dari Maupun Itu Sama Jajah Saya Mengatakan Pemuda Itu Pendek Dan Tidak Tampan Ya Ini Ada Tabel Kebenaran Dari Tanggung Hubung Tadi Ada Konjungsi Ya Ada Ingkaran Yang pertama Jika Awalnya Bernilai Benar Maka Ingkarannya Bernilai Salah Jika Awalnya Bernilai Salah Maka Ingkarannya Bernilai Benar Kebalikannya Sedangkan Konjungsi Dia akan Bernilai Benar Ketika Benar Bertemu Dengan Benar Atau Kedua Sarat Ini Harus Terpenuhi Ya Kata Hubung Dan Ini Adalah Dan Jika Keduanya Benar Maka Hasilnya Adalah Benar Tapi Jika Perpaduan Keduanya Itu Berbeda Ataupun Ada Salahnya Ya Ada Salahnya Maka Hasilnya Adalah Salah Jadi Benar Itu Harus Kedua Terpenuhi Yang Boleh Masuk Ke Stadion Itu Hanya Yang Memakai Atribut Club Dan Sepatu Ya Atribut Club Dan Sepatu Jadi Kedua Sarat Itu Harus Dipenuhi Kalau Anda Hanya Memakai Sepatu Saja Tapi Tidak Memakai Atribut Club Maka Anda Tidak Boleh Masuk Ya Kata Hubung Itu Adalah Dan Keduanya Harus Terpenuhi Sedangkan Kalau Disjungsi Ketika Dua-duanya Salah Ketika Dua-duanya Salah Dia Bernilai Salah Selain itu Benar Semua Kalau Atau Dia Bisa Dipenuhi Salah Satu Yang Boleh Masuk Ke Stadion Hanya Yang Memakai Sepatu Atau Membawa Atribut Club Jadi Anda Memakai Sepatu Saja Tidak Memakai Atribut Tetap Boleh Masuk Anda Membawa Atribut Saja Tapi Tidak Memakai Sepatu Anda Tetap Boleh Masuk Apalagi Anda Membawa Dua-duanya Membawa Sepatu Dan Atribut Club Pasti Boleh Masuk Logikanya Seperti Itu Nah Contoh Lain Misalkan Proposisi P Berbunyi 17 Adalah Bilangan Prima Nah Ini Bernilai Benar Ya Karena 17 Bilangan Prima Kemudian H Bilangan Prima Selalu Genjil Tadi Tidak Ya Bilangan Prima Kan Ada Yang Kenap Yaitu Dua Oke P Dan H P Benar H Salah Nah Ini Penghubung Apa Kalau Kita Menggunakan Penghubung Konjungsi Maka Kita Lihat Benar Dan Salah Benar Dan Salah Ada Disini Ya Benar Dan Salah Ya Hasinya Berarti Salah Ini Hasinya Adalah Salah Ya Sambil Nanti Dipelajari Lebih Dalam Materinya Bisa Di Link Yang Ada Di Lampiran Siakat Nah Ini Contoh Lagi Pernyataan Pernyataannya Lain Pernyataan Atau Proposisi Majemuk Penggabungan Lebih dari Satu Pernyataan Ini Ada P, H, R Ada P, H, Dan R P Dikonjungsikan Dulu Dengan H Jadi Kita Kalau Ada Tiga Pernyataan P, H, Dan R Kita Harus Membuat Sebanyak 8 8 8 Kemungkinan 8 Kemungkinan Harus Dibuat Tapi Kalau Hanya Ada Dua Pernyataan P Dan H Kita Cukup Membuat 4 Saja Misalkan P Dan H Saja Itu Kita Membuat Berarti Benar Benar Salah Salah Yang H Cukup Benar Salah Benar Salah Tapi Disini Ada Tiga Pernyataan P, H, H, Kita Harus Membuat Kelipatannya 4 Yaitu 8 Kalau Nanti Ada P, H, Berarti 8 Ditambah 8 Yaitu 16 Kalau Ada Empat Pernyataan Contohnya Tiga Jangan Banyak Banyak Tiga Pernyataan Saja Nanti Kalau Soalnya Dikasih Yang Banyak Gitu Ya Baik P, 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 Penggabungan Yang Pertama P dengan H Dengan Penghubung Konjungsi Tadi Ingat Konjungsi Hanya Bernilai Benar Ketika Benar Bertemu Dengan Benar P dan H Kita Fokus Kedua Benar Bertemu Dengan Benar Benar Bertemu Dengan Benar Hasilnya Benar Benar Bertemu Dengan Benar Hasilnya Benar Benar Atau True T itu True F itu False Atau Salah Benar Bertemu Salah Hasilnya Salah Benar Salah Hasilnya Salah Salah Benar Hasilnya Salah Benar Hasilnya Salah 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 Hasilnya Salah 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 Hasilnya Salah Karena Konjungsi Hanya Bernilai Benar Ketika Benar Bertemu Dengan Benar Saja Teman Teman Itu Lalu Dicatat Nanti Oke Baik Setelah Ini Sudah Ya P Dan H Itu Berarti Nilainya Ini Yang P Konjungsi H Itu Nilainya Ini Kemudian Kita Buat Ingkaran H H Ada Ingkaran H H H H Itu Awalnya Disini Awalnya Awalnya True True False Yes Sekarang Di Balik Yang Tadinya True Menjadi False Yang Tadinya True Menjadi False Yang Tadinya False Menjadi True Salah Salah Benar 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 Kita Sudah Menemui Terus Inkaran Ini Kita Konjungsikan Dengan R R Ini Jadi Kita Fokus Di Sini Atau saya kasih Warna yang Beda ya Nah kita fokus disini ya Engkaran hi Konjunksi engkaran her Ditulis disini Oke Konjunksi akan bernilai benar ketika benar Pertemu dengan benar False True Salah benar berarti hasilnya salah 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 Benar benar ya hasilnya benar Benar salah Oh hasilnya salah Salah konjunksi benar hasilnya salah Salah konjunksi salah Hasilnya salah Benar konjunksi benar hasilnya benar Dan benar konjunksi Salah hasilnya adalah salah Nah sudah ketemu ini Yang ini sudah ketemu Ya Baru Hasil dari yang pertama tadi Yang ini ya Kita disjungsikan Di sesuatu soal itu Kita disjungsikan Dengan yang ini Ya Oke Rumit kan Tahapnya Tapi saya yakin teman-teman bisa kok Teman-teman kan pintar-pintar Ya Universitas mahasiswa Universitas sekom gitu Oke ya Jadi sudah ketemu Yang awalnya nilainya Ini Kita disjungsikan dengan yang itu Nah kita tulis nanti hasilnya disana Disjungsi akan bernilai salah Ketika salah Pertemu dengan salah Salahnya itu Hasilnya Benar Oke Sekarang saya kali dulu Warna Colournya Apa ya Icu ya True False Atau benar Salah Kalau ada benarnya Berarti nilainya Benar gitu Benar Salah Oh hasilnya benar Salah Benar Oh ada benarnya Berarti salah Karena disjungsi Salah Disjungsi Salah Nah baru salah Salah Disjungsi Salah Hasilnya salah Salah Disjungsi Salah Hasilnya salah Salah Disjungsi Benar Hasilnya benar Pokoknya kalau disjungsi itu Kalau ada benarnya Hasilnya benar Kalau Tidak ada benarnya Tidak salah Dengan salah Hasilnya Salah Ini salah dengan salah hasilnya adalah salah Nah hasil jawabannya itu ini teman-teman Soalnya sedikit Jawabannya banyak sekali Jawabannya sedikit ini tapi caranya yang banyak Muter-muter dulu Oke itu Contoh sedikit Mengenai tabel kebenaran Dari proposisi majemuk Jangan lupakan ini karena nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya Kita masih mempelajari tabel kebenaran ini Dan Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman Yang sudah Belajar bersama Di Universitas Sain dan Teknologi Komputer Pertemuan yang pertama Matakuliah Matematika Diskrit Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Saya Dinti Kurniawan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya 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 selamat menikmati